Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Ketemu lagi di channel INC Official Di video kali ini kita akan membahas tentang Pertanyaan-pertanyaan apa yang sering sekali ditanyakan Pada saat fit and proper test berlangsung Bagi teman-teman yang sebentar lagi akan mengikuti tahapan seleksi fit and proper test Atau bagi teman-teman yang ingin mengetahui apa saja Pertanyaan-pertanyaan yang biasanya dilontarkan pada saat fit and proper test berlangsung Pastikan terus untuk setia menonton channel INC Official Fit and proper test merupakan tahap akhir untuk melakukan penjaringan Untuk menilai seseorang apakah seseorang sudah layak dan patut Untuk mengisi dan menduduki suatu jabatan tertentu Nah meskipun teman-teman pada saat pelaksanaan fit and proper test terkadang tidak seperti yang kita bayangkan Tapi seorang calon itu juga harus mempersiapkan materi atau presentasi yang sebaik dan sesempurna mungkin Pelaksanaan fit and proper test implementasinya dilakukan secara singkat dan dalam waktu yang terburu-buru Tapi apapun itu teman-teman kondisi apapun nantinya Yang penting teman-teman itu harus mempersiapkan diri sebaik mungkin Untuk menentukan apakah teman-teman layak atau patut untuk mengisi suatu jabatan tertentu Untuk pertanyaan-pertanyaan seputar fit and proper test ini teman-teman merupakan video yang spesial Karena mungkin teman-teman akan sulit mendapatkan di channel manapun untuk daftar pertanyaan yang biasanya ditanya Dan disini ayu juga sudah mengulas tuntas pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sering ditanyakan pada saat fit and proper test Baik berdasarkan pengalaman pribadi ataupun juga pengalaman beberapa teman yang lainnya Dalam mengikuti pelaksanaan fit and proper test Jadi pastikan terus untuk menonton video ini jangan sia-siakan kesempatan yang ada Ada beberapa tujuan teman-teman dari pelaksanaan fit and proper test Yang pertama itu untuk melihat sejauh mana calon memiliki kecakapan dan kemampuan terkait pengetahuan yang mumpuni di bidangnya Termasuk juga kemampuan manajerial dan juga kemampuan leadership dari seorang calon atau kandidat Yang kedua adalah melihat kemampuan koordinasi antar sesama lembaga dan lembaga lainnya Yang terkait sehingga apa yang sudah dilakukan tidak berjalan sendiri-sendiri Terutama bagi teman-teman yang akan mengikuti fit and proper test terhadap kelembagaan bawaslu Itu lebih ditekankan pada peran atau tugas dan juga kewenangan bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu Berikutnya adalah untuk menilai kecakapan, loyalitas, dan juga integritas para calon kandidat Yang keempat untuk menilai sikap dan kepribadian dari calon yang bersangkutan Jadi sebelum melaksanakan fit and proper test Biasanya teman-teman juga akan diminta untuk membuat makalah singkat yang terdiri dari latar belakang Masalah yang diangkat, visi misi, penjabaran dari misi, dan juga tujuan strategis Biasanya teman-teman nanti akan mempresentasikan makalah dalam waktu 5 atau 7 menit Jadi teman-teman harus memanfaatkan waktu minimal yang diberikan kepada teman-teman untuk menjawab seluruh isi dari makalah teman-teman Setelah teman-teman mempresentasikan makalah yang teman-teman buat dalam waktu yang sudah ditentukan Para penguji atau penilai itu akan bertanya beberapa hal baik terkait dengan makalah ataupun hal-hal yang terkait di luar makalah yang teman-teman presentasikan Pertanyaan-pertanyaan berikut adalah pertanyaan yang paling sering ditanya pada saat fit and proper test dan saya tidak akan memberikan jawabannya Karena jawabannya itu adalah tergantung dari jawaban teman-teman sendiri dalam respon pertanyaan-pertanyaan yang ada Dan gambaran pertanyaan ini adalah untuk membantu teman-teman dalam menyiapkan jawaban terbaik Jika beberapa pertanyaan ini nantinya keluar pada saat teman-teman mengikuti seleksi fit and proper test Pertanyaan pertama yang paling sering ditanya adalah Kenapa Anda tertarik menjadi anggota bawaslu? Teman-teman harus mempersiapkan jawabannya Yang kedua apa yang akan teman-teman lakukan jika teman-teman terpilih menjadi anggota bawaslu? Ini juga sering sekali ditanya Hampir setiap fit and proper test pertanyaan-pertanyaan ini juga selalu ditanya Ketiga ketika teman-teman terpilih sebagai anggota bawaslu Kontribusi apa yang akan teman-teman berikan untuk bawaslu? Yang keempat kenapa kami harus memilih teman-teman sebagai anggota bawaslu? Jadi teman-teman juga harus bisa memberikan jawaban yang spesifik Yang jawaban teman-teman tersebut juga berbeda dengan kandidat yang lainnya Pertanyaan kelima kerjasama seperti apa dan bagaimana yang akan Anda lakukan? Baik secara internal sebagai penyelenggara pemilu dan juga kerjasama secara eksternal dengan stakeholder terkait lainnya Yang keenam ketika teman-teman terpilih nantinya Pengawasan seperti apa yang akan teman-teman kembangkan dan pengawasan seperti apa yang akan teman-teman lakukan pada bawaslu? Mediasi seperti apa yang akan teman-teman kembangkan atau dilakukan pada saat nantinya teman-teman tertilih menjadi anggota bawaslu? Yang kedelapan bagaimana caranya teman-teman itu mengumpulkan data dan informasi terkait pengawasan pemilu? Hal ini juga harus teman-teman pikirkan bagaimana jawabannya Pertanyaan berikutnya bagaimana cara teman-teman itu mengedepankan konsep teknologi informasi untuk meningkatkan pengawasan partisipatif pada pemilu tahun 2024 mendatang? Apa kira-kira yang akan teman-teman lakukan jika teman-teman terpilih sebagai anggota bawaslu dalam mengefektifkan pengawasan pemilu? Apa saja program yang akan teman-teman tawarkan untuk membangun kesadaran kritis pemilih dalam mengwujudkan pengawasan yang partisipatif? Oke teman-teman sebaiknya teman-teman juga bisa berlatih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar fit and proper test yang ada di video ini Dan teman-teman juga bisa minta bantuan kepada teman-teman yang lainnya ataupun saudara dan kerabat untuk menanyakan beberapa pertanyaan ini Dan juga teman-teman bisa merespon pertanyaan-pertanyaan yang ada Tapi teman-teman sebaiknya juga nanti pada saat teman-teman berlatih pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada teman-teman Itu sebaiknya ditanyakan secara acak untuk menilai sejauh mana kemampuan teman-teman nantinya dalam merespon ataupun menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan Bagaimana posisi bawaslu yang teman-teman lihat pada saat ini? Pertanyaan ini juga sering ditanya ya teman-teman Jadi teman-teman juga harus fokus untuk melihat apa itu kelembagaan bawaslu Apa saja kendala bawaslu dalam melaksanakan tugasnya Dan juga program-program apa Apa kelemahan dari program bawaslu dan juga strategi pengawasan yang dilakukan Jadi mulai sekarang teman-teman juga harus terus saja mempelajari apa itu kelembagaan bawaslu secara detail Berikutnya bagaimana selama ini respon dari pemerintah TNI Polri dan juga stakeholder terkait lainnya terhadap kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh bawaslu Teman-teman juga bisa melihat seputar informasi-informasi terhadap bagaimana respon dari pemerintah TNI Polri dan stakeholder lainnya untuk kerja-kerja yang dilakukan oleh bawaslu Berikutnya konsep bagaimana yang akan Anda tawarkan untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Jika di lapangan itu banyak pihak yang tidak mendukung kerja-kerja bawaslu dalam mengefektifkan pengawasan pemilu Teman-teman juga harus bisa merespon pertanyaan-pertanyaan terkait jika teman-teman nantinya terkendala pada saat pelaksanaan di lapangan Dan apa yang akan teman-teman lakukan untuk menyikapi kendala-kendala yang ada Apa masalah dan kendala utama bawaslu dalam mengoptimalkan tugas dan kewenangannya Dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut Hampir-hampir sama pertanyaannya teman-teman tapi teman-teman juga harus bisa membedakannya Yang ke enam belas apa yang akan dilakukan terhadap visi misi yang ada dalam mengoptimalkan tugas-tugas bawaslu Pada saat nantinya teman-teman memaparkan visi misi teman-teman tentunya harus menggambarkan bagaimana teman-teman bisa mencapai visi melalui misi dan beberapa program dan kegiatan Yang teman-teman tawarkan agar tugas-tugas fungsi dan juga kewenangan bawaslu dapat berjalan dengan baik Tujuh belas menurut Anda apakah kewenangan yang diberikan untuk bawaslu sudah memadai apakah ada kendala bagi Anda dalam melaksanakan tugas bawaslu Pertanyaan seperti ini biasanya itu ditanyakan kepada incumbent Jadi incumbent yang akan maju untuk tahap berikutnya dan juga untuk periode berikutnya tentunya akan dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam dan menggigit lagi teman-teman Apalagi jika teman-teman maju sebagai incumbent pertanyaannya itu teman-teman juga lebih banyak menilai atau melihat kinerja teman-teman sebelumnya Jadi persiapkan diri teman-teman agar kinerja teman-teman itu tidak dipertanyakan ataupun juga tidak dipermasalahkan pada saat fit and proper test Ini juga masih pertanyaan untuk incumbent biasanya menurut saudara apakah undang-undang penyelenggara pemilu terutama terkait bawaslu sudah memadai ataukah perlu direvisi Jadi teman-teman incumbent juga bisa melihat implementasi terhadap tugas-tugas atau beberapa hal atau beberapa ketentuan yang diatur dalam undang-undang Apakah sudah cukup memadai ataukah mungkin terkendala dan diperlukan revisi untuk menjadi lebih baik Menurut Anda bagaimana pandangan masyarakat terhadap bawaslu selama ini? Jadi teman-teman juga harus bisa merepresentasikan pandangan masyarakat terhadap bawaslu menurut penilaian ataupun kacamata teman-teman Apa yang akan Anda lakukan untuk membangun kelembagaan bawaslu menjadi lebih kuat dan profesional? Tentunya hal ini juga harus tergambar dan tercermin dalam visi dan juga misi yang teman-teman presentasikan 21. Kinerja bawaslu dalam mengoptimalkan pengawasan pemilu belum maksimal Apa langkah yang akan diambil untuk membangun akuntabilitas bawaslu dan langkah konkret apa saja yang akan dilakukan ketika saudara terpilih nanti 22. Kerjasama seperti apa yang akan Anda lakukan dan akan teman-teman kembangkan dengan lembaga-lembaga negara lainnya di luar penyelenggara pemilu? Strategi koordinasi seperti apa yang akan dikembangkan dengan pemerintah daerah, DPRD provinsi dan juga DPRD kabupaten kota Dan kolaborasi dengan masyarakat serta lembaga penyelenggara pemilu lainnya Teman-teman juga jangan lupa untuk menyiapkan beberapa strategi untuk pemaparan makalah Apa saja program yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus-kasus pelanggaran pemilu yang ada Teman-teman juga harus menyiapkan beberapa program yang akan teman-teman lakukan pada saat nantinya teman-teman terpilih menjadi anggota bawaslu 25. Bagaimana koordinasi antara bawaslu pusat, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota selama ini? Nah ini biasanya nanti juga pertanyaan bagi incumbent Koordinasi-koordinasi seperti apa yang sudah dilakukan dan apakah koordinasi itu sudah maksimal? Langkah dan komunikasi apa yang harus dilakukan untuk membangun sinergi dengan para lintas sektor? Sinergi, kolaborasi itu adalah hal yang mudah diucapkan Tapi sangat sulit pada saat implementasi Jadi langkah konkret apa yang teman-teman lakukan untuk membangun sinergi dan juga kolaborasi dengan lintas sektor terkait? Menurut Anda apakah website bawaslu sudah bagus? Dan bagaimana langkah Anda untuk memperkenalkan bawaslu kepada masyarakat? Bagaimana menurut Anda kepatuhan partai politik dan juga peserta pemilu dalam mewujudkan pemilu damai, jujur dan adil? Bagaimana caranya agar partai politik dan peserta pemilu patuh terhadap aturan terkait kepemiluan? Hal ini biasanya juga sering ditanyakan kepada incumbent dan tidak tertutup kemungkinan juga pada peserta yang baru ditanyakan pertanyaan yang sama Menurut Anda apakah bawaslu yang sekarang sudah memuaskan? Apakah sasaran program yang diusung oleh bawaslu saat ini sudah tepat? Nah ini juga bisa ditanyakan kepada incumbent ataukah juga kepada peserta yang baru Bagaimana posisi bawaslu saat ini? Bagaimana strategi pengawasan yang akan Anda lakukan jika terpilih sebagai anggota bawaslu? 33. Apa motivasi saudara menjadi anggota bawaslu? 34. Apa komitmen Anda jika terpilih sebagai anggota bawaslu? Jadi teman-teman harus menyiapkan apa saja komitmen teman-teman nantinya yang bisa ditagi atau fakta integritas teman-teman pada saat teman-teman nantinya terpilih sebagai anggota bawaslu? Bagaimana hubungan bawaslu dengan pemerintah, dengan DPR dan juga penyelenggara pemilu pada saat ini? 36. Strategi dan solusi apa yang Anda lakukan terhadap kendala yang dihadapi oleh bawaslu selama ini dalam penanganan pelanggaran pemilu dan juga sengketa pemilu? Jadi teman-teman juga harus mempersiapkan semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada untuk memudahkan teman-teman dalam merespon dan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan pada saat pelaksanaan fit and proper test. Kalau tadi mungkin pertanyaannya banyak seputar isu-isu di luar kepemiluan dan teman-teman juga harus siap dan juga paham betul dengan isu-isu terkait kepemiluan. Karena tak jarang juga nanti pada saat fit and proper test untuk menguji sejauh mana kemampuan dan juga pemahaman teman-teman terkait kepemiluan nantinya akan juga ditanyakan beberapa hal terkait kepemiluan yang ada. Seperti berapa dapil yang ada di seluruh Indonesia saat ini dan berapa dapil yang ada untuk DPR RI, berapa dapil yang ada di provinsi Anda dan juga berapa dapil yang ada di kabupaten tempat domisili teman-teman semuanya. Jadi teman-teman juga harus sering searching dan juga membaca peraturan-peraturan dan juga keputusan dari penyelenggara pemilu. Bagaimana jika pendapat Anda tidak dihiraukan oleh anggota bawas lu yang lain? Biasanya teman-teman bawas lu juga nanti terdiri dari beberapa orang yang juga akan berbeda pemahaman dan juga cara pandang dari setiap anggota yang ada. Bagaimana tugas teman-teman untuk menyamakan cara pandang ataupun pemahaman yang berbeda di antara sesama. Apakah perbedaan itu nantinya akan menjadikan polemik ataukah perbedaan-perbedaan itu nantinya akan menyatukan pandangan yang ada untuk menghasilkan keputusan terbaik. Hal ini tentunya nanti akan diuji kepada teman-teman apa yang akan teman-teman melakukan jika pendapat atau pandangan teman-teman itu berbeda dengan anggota yang lain. Dan bagaimana nantinya jika pandangan atau pendapat Anda itu dihiraukan atau tidak masuk dalam hasil rapat pleno. Apa yang akan teman-teman lakukan? Apa yang dimaksud dengan kolektif kolegia dan bagaimana untuk menyatukan pendapat yang berbeda di antara sesama anggota bawas lu? Jika teman-teman terpilih sebagai ketua bawas lu, apa yang akan teman-teman lakukan agar sekretariat bawas lu dan juga anggota bawas lu dapat seiring sejalan dan tidak terjadinya konflik internal? Teman-teman juga bisa bertanya kepada para incumbent ataupun teman-teman juga bisa bertanya kepada para demisioner anggota bawas lu dan KPU terlebih dahulu sehingga juga teman-teman bisa mempersiapkan jawaban yang terbaik. Itu saja 40 pertanyaan untuk fit and proper test. Dan teman-teman ini hanyalah ajang untuk teman-teman berlatih. Tapi pada saat teman-teman menghadapi fakta di lapangan tentunya dengan waktu yang sangat singkat dengan waktu presentasi dan tanya jawab 30 menit atau ke 1 jam mungkin saja semua pertanyaan ini tidak akan ditanyakan kepada semua kandidat. Pastinya mungkin ada 5 atau 7 ataukah 10 pertanyaan yang mewakili pertanyaan yang ada yang ditanyakan kepada teman-teman. Intinya teman-teman persiapkan diri yang matang dengan melatih menjawab beberapa pertanyaan yang ada karena kita tidak tahu nantinya pertanyaan seperti apa yang akan ditanyakan kepada teman-teman pada saat fit and proper test berlangsung. Dan 40 pertanyaan ini adalah merupakan resume dari pengalaman pribadi dan juga pengalaman teman-teman yang lainnya yang sudah mengikuti tahapan fit and proper test. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Terima kasih juga yang sudah nge-like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.